Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pada kesempatan pagi ini kita mau coba bikin konten membuat tamu lampot jambu air cuman dia kategorinya itu dia bonsai ya pendek jadi gini ini ada jambu air yang tadi itu besar kemudian dipangkas ada tiga cabang utama tentunya kita lakukan cangkok ya ini cangkoknya udah sekitar dua bulan yang lalu akarnya juga banyak batang besar ya seukuran paha eh ya paha kaki ini terbusan terbusannya itu udah langsung kita tempel dengan jenis jambu lain jadi nanti akan jadi tamu lampot dimana dia itu kerdil di bonsai cuman berak bermake macam jenis sini ada kiojok sambungannya ini baru tak sambung cuma udah keluar ini kesempatan merah gojok ini jenis jenis padu dari hijau ya jadi sambungan tunas baru langsung kita sambung ya jadi nanti kita akan panen kita potong kita udah langsung mendapatkan atasnya ini sambungannya udah jadi dari berbagai macam jenis ini kita belum bisa berani potong karena yang terbusan sambungan ini masih relatif muda ya nanti dikhawatirkan dia stress penambangan dari jauh tinggi sekitar satu meter ya batang utamanya yang besar Oke jadi ini kita bisa terapkan memanfaatkan batang-batang yang seharusnya kita pangkas batang besar kita gunain aja nanti kita cangkok kita pindahkan di dalam tampu lampot jadi nanti akan unik besar batangnya pendek dan berbagai macam jenis Oke demikian semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi ini rencana hari ini kita mau turun cangkok dari batang besar jambu air kita lihat dulu perakarannya banyak ya sudah udah sini malu udah banyak memakan dari jauh dan nanti akan buat ditempatkan di tambu lampot jadi nanti petang basarnya besar dan terdil bonsai ya dan nanti kita akan potong disini ya ini penampakan setelah dipotong tadi turun cangkok lumayan juga tadi motongin pakai gaji tangan kita lanjut langsung tanam aja di dalam planter planter bag ya ini update-nya setelah kita tempatkan di dalam planter bag ya jadi langsung ini kita tempatkan dalam planter bag planter bag nya 50 liter ya Oke ukuran batang sih kalau dari dasar planter bag sekitar satu meter ya terlihat dari tampak jauh nah oke ini sebenarnya ada beberapa daun yang muda seperti ini nih sambungan dari jambu kusuma merah itu masih muda nanti akan layu tawan layu nah cuman kalau semisal kita tunggu ini tua yang lainnya itu akan muda akan nunggu trubus baru ya sudah kita nanti kalau semisal koyang itu semua merahnya kok andai pun dia mati atau mungkin dia nggak bisa hidup ya nanti kita akan sambung lagi kita pertahankan yang udah jadi yang lain yang udah jadi dan daunnya udah mulai tua tadi kita udah langsung kasih pemberikan vitamin ya likuinok B1 start jadi kalau semisal kok kita habis turun tangkop atau mungkin pindah supaya tanamannya itu mengurangi stres kita tambahkan vitamin vitamin tanaman B1 kita menggunakan produk dari likuinok B1 start oke ini seperti biasa kita karantina dulu ditempatkan tempat adem nggak langsung ke terkena sinar matahari sekitaran dua mingguan ya nanti kalau udah dan udah sehat nanti kita tempatkan tempat panas oke ini update-nya membuat bonsai dari jambu pendek di dalam ramu lampor dan berbagai macam jenis ini udah ada ada tiga jenis ya nanti kita akan tambahkan jenis lagi yang belum disambung Oke demikian semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini update hasil dari jamu air yang kita cangkok kemarin ayam batang besar ya karena kondisinya udah sehat sudah seger dan sekitar dua mingguan ya nggak ada yang layu Alhamdulillah bahkan pucuk tusuma merah yang kemarin sampai diisi layu itu alhamdulillah masih seger pucuk-pucuk yang lain juga nggak kami layu karena emang kemungkinan ini akarnya udah cukup banyak ya sehingga dia bisa nopang makanan atau muncul mulai makanan di bagian atas oke tampak jauh tapi di hal yang unik gerdil batang besar kemudian di sini udah saya labelin beberapa nama ya karena kalau nggak di labelin sini mungkin nanti malah dikhawatirkan kita lupa itu batang sambungan dari jenis apa kebanyakan ini kiojok ya kiojok kiojok walaupun ada kusuma merah nih ini baru saya sambung ini dari eh sorry ini dari jenis reptaiwan oke ada lagi di sini sambungan dari citra nah ini pelakuannya seperti dengan tanaman udah dewasa kita nanti akan nonton untuk melakukan pengumpukan kita udah nggak gunakan vitamin yang kemarin kita gunakan digunakan di satu start nanti kita untuk memicu atau memacu pertumbuhan kita pakai NPK 16 1619 ya dimana durasinya bisa dulu minggu sekali atau menurut satu bulan sekali nanti ketika obatannya udah cukup dewasa udah cukup besar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh